terlihat di depan kamera selalu ada aja damen kering ditung undung-undung seperti itu ya jadi untuk stok pakan sapi di setahun kedepan atau di musim kemarau ini jadi orang desa kalau sudah mempunyai damen ini jadi lantainya itu pakai kayu yang tebal kayu balok seperti itu ya dan dikasih dan sayuk-sayuk sudah terdengar azan maghrib ya kita nanti juga sholat di sekitaran sini terlihat rumah gepuk lulang yang berada di pinggiran persawan ya ini ada rumah jugru biasanya kalau di perdesaan itu kalau azan maghrib seperti ini di rumahnya ditutup ya karena sandi Allah jadi setelah nanti azan maghrib selesai sesuka azan maghrib itu baru dibuka kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore menjelang maghrib seluruh semua kembali lagi di channel sobo di soplura channel kebanggaan kita semua ya sore ini menjelang maghrib mau mengajak teman-teman jalan-jalan ritual kembali melihat suasana pedesaan melihat kegiatan orang desa menjelang maghrib seperti apakah parti teman-teman penasaran dan pasti suka banget nanti pokoknya nanti ditonton terus videonya sampai selesai nah pokoknya terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sering menonton video-video dari channel sobo di soplura sering like comment share tanpa kalian semua saya tidak ada artinya apa-apa nah ini saya lagi berjalan lagi berada di jika ke sana itu ke desa Gotputuk yang berada di Kecamatan Ngaweng Kabupaten Burra Jawa Tengah jika kita kebalik sana itu jalan raya jika ke kanan bisa sampai terminal Ngaweng bisa sampai jalan raya Purwodati Blura ya terlihat lumayan rame karena jalan utama jika ke kiri bisa sampai kecamatan Jabah bisa sampai ter bisa sampai todanan juga kita nanti fokus ke depan sana karena menjelang maghrib ya tidak terlihat kegiatan warga desa di sawah seperti apakah pokoknya ditonton terus videonya sampai selesai nah di jalan Ngaweng Kecamatan Jabah itu tepatnya di Desa Merbak sudah ada pom bensin ya mungkin teman-teman sobo di soplura rencana pengen lewat jalur sini sudah jangan khawatir lagi jika kehabisan bensin karena atau solar ya karena sudah ada pom bensin baru di depan sana itu terlihat tempat yang kelelip gitu ya itu pom bensin baru jalur menuju ke desa Gotputuk seperti ini ya masih sudah ada corcoran sebelah-sebelah itu di depan sana kita nanti melewati jembatan yang sempit salah satu jembatan dari jalan utama camatan Ngaweng, camatan Jabah menuju ke desa Gotputuk jembatan Legend yang agak-agak ekstrim ya tapi aman karena sudah terlihat kuat dan ada pagernya besi nah ini jadi kalau memakai rombong harus pelan-pelan karena hanya cukup sekitar satu meter setengah ini ya nah ini jadi lantainya itu pakai kayu yang tebal kayu balok seperti itu ya dan dikasih kayak karpet karet seperti ini ekstrim sekali mungkin orang kotam lihat gini bumun ya dan kagum mungkin melewati seperti itu mungkin takut kita mulai masuk di desa Gotputuk kita berhenti sebentar ya menikmati suasana dan pemandangan juga big sound alam yang ada di desa sini nah kita nanti masuk di rumah-rumahnya di sini hanya terdengar suara nyanyian ayam-ayam yang mungkin sudah mau mapan sudah masuk di kandangnya ya dan juga sedikit suara motor roda 212 dan sayuk-sayuk sudah terdengar azjan maghrib ya kita nanti juga sholat di sekitaran sini terlihat rumah gepuk lulang yang berada di pinggiran persawan ya big sound alam yang bisa membuat pikiran kita press kembali di perdesaan seperti ini setelah seharian bekerja di kantor pusing ataupun di pekerjaan kasaran lainnya lalu lalang 1 2 kegiatan warga desa mungkin mulai pulang biasanya kalau di perdesaan itu kalau azjan maghrib seperti ini di rumahnya ditutup ya karena sandi Allah jadi setelah nanti azjan maghrib selesai azjan maghrib itu baru dibuka kembali yang terlihat terbuka hanya satu dua sandi yang terlihat terbuka hanya satu dua sandi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sangat unik sekali kanan jalan juga merumah seperti ini dan kiri jalan sudah kesawaan ya sebentar nah kita mendengarkan kembali big sound alam yang ada di desa sini ini terlihat di depan kamera selalu ada aja damen kering itu undung-undung seperti itu ya jadi untuk stok pakan sapi di setahun kedepan atau musim kemarau ini jadi orang desa kalau sudah mempunyai damen kering seperti itu sudah ayam banget karena 90% orang desa itu mempunyai ingon-ingon sapi karena sapi tidip desa itu adalah rojo koyonya orang desa ya jadi jika sewaktu-waktu butuh uang banyak itu menjual satu sudah mendapatkan uang banyak sangat sepi sekali kalau maghrib seperti ini pada di dalam rumah dan rumahnya ditutup karena sandi Allah ya kita lanjut kembali ini jalannya masih jalan makadam seperti ini ya ini biar teman-teman tahu menjelang maghrib waktu azan itu di perdesaan seperti apakah suasananya ya jadi real di lapangan seperti ini sangat sahdu sekali sepi karena di dalam rumah semua dan juga di musholat atau di masjid kita kita nanti juga sholat di sekitaran sini ya ini sebentar kita putar dulu biar teman-teman kuas dan tahu jadi rumah di sini itu lahannya masih juga masih lebar-lebar seperti ini jadi bisa untuk ditanami tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat yang bisa dikonstruksi sendiri ataupun dijual ke pasar jadi sebagian besar tutup seperti itu ini ada rumah jugru seperti inilah keunikan jika kita menjelang maghrib berada di perdesaan rumahnya itu semuanya tutup karena sandi Allah ya semoga teman-teman yang kelahiran dari di desa gerbuto ini bisa melihat video ini ya dan bisa untuk bernostalgia bisa untuk tonggok kanan kampung halamannya yang mungkin sudah lama merantau di kota sudah lama merantau di luar negeri belum bisa pulang ya semoga dengan melihat video ini bisa sedikit mengurangi rasa rindu kampung halamannya yang mungkin nggak kelahiran sini semoga juga bisa ikut merasakan suasana indahnya di desa gerbuto ini jadi kita nggak apa-apa sama orang di pinggir jalan seperti itu ya nah ini kita sudah keluar dari di desa gerbuto di desa gerbuto seperti itulah desa gerbuto pesona desa gerbuto ya desa yang kecil namun indah sekali sangat sahib sekali apalagi menjelang maghrib seperti ini masih sangat terasa sekali ini suasananya mirip di tahun 70-80-an yang lalu ya nah ini kita menuju jalur jalan menuju ke jalan raya kecamatan ngaweng kecamatan dapah itu nanti ya tempatnya depan makam gunung burung jalannya masih makagam seperti ini tampaknya pernah di aspal namun sudah hancur seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati video saya akhiri sampai sini ya pokoknya ditunggu komen-komen selanjutnya yang pastinya unik menarik dan seru yang ada di perdesaan semoga video yang pendek dan singkat ini mereview desa gerbuto menjelang maghrib bisa menghibur teman-teman bisa untuk tombol kangen kampung gak lamanya ya ya mungkin sudah lama merantuk di kota sudah lama merantuk di luar negeri belum bisa pulang ya ya mungkin gak kelahiran sini semoga bisa ikut merasakan indahnya suasana perdesaan di sini yowes pokoknya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sering menonton video-video dari channel Sobondi Sobblura sering like, comment, share tanpa kalian semua saya tidak ada artinya apa dan yang baru menonton video ini baru menemukan channel ini saya usaha selamat datang selamat bergabung semoga suka cara video seperti ini ya ya mungkin belum di subscribe kalau bisa saya dulu ya biar ke depan itu gak ketinggalan juga ada informasi informasi terbaru dari channel Sobblura dan biar ke depan channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang jadi yang penting saya dulu Sobblura semoga bergabung dengan Allah subhanahu wa ta'ala selamat datang sarà semoga berita